Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita Vito CH Hari ini kita akan membahas tentang Bisakah kita mengganti baterai atau aki dengan kapasitor Kita ketahui bersama bahwa aki fungsinya menyimpan muatan listrik Demikian juga baterai Ada salah satu komponen elektronika namanya kapasitor Atau orang sering menyebutnya LO Meskipun LO adalah salah satu jenis dari kapasitor Fungsinya juga sama yaitu menyimpan muatan listrik Jadi apakah bisa aki atau baterai kita ganti dengan LO Dan jawabannya adalah bisa tapi tidak cocok Akhirnya ya tidak bisa Oke jelasinya sambil duduk saja ya bro Kapasitor kenapa tidak cocok Itu alasannya yang paling utama Nomor satu ini ya Secara teknik alasannya seperti ini Kapasitor itu memang menyimpan muatan listrik bro Tetapi dia tidak bisa mempertahankan kestabilan tegangannya Jadi tegangan kapasitor itu akan turun linier Seiring dengan pemakaiannya ya Kalau pemakaiannya besar tegangannya langsung turun besar Kalau pemakaiannya stabil ya tegangannya turun tak stabil Dan ini sama sekali tidak cocok dengan sifat baterai Kalau sifat baterai itu dia didesain untuk mempertahankan Tetangannya stabil terus Baru turun kalau sudah memang muatan baterainya itu mau habis Contohnya ini baterai 1,5V atau baterai HP ya 3,7V Itu dia akan stabil terus 3,7V Sampai ketika memang muatan baterainya itu sudah sangat sedikit baru dia drop Lanjut ke alasan yang kedua Alasan yang kedua ini juga sangat penting ya bro Jadi kapasitor atau kalau yang belum pernah tahu ya kapasitor kayak gini Itu dia kalau didiemin selama 1 bulan misalnya ya Dalam jaga waktu tertentu dia akan membuang sendiri muatannya Atau muatannya itu habis atau hilang dengan sendirinya ya Kapasitor ini mempunyai sifat hilangnya itu cukup banyak mas bro Jadi sekitar 1 bulan dia bisa kehilangan 35% dari muatannya Meskipun ini di chest full ya Ketika di chest full didiemin gini gak diapa-apain gak dipakai juga ya Selama 1 bulan dia akan berkurang muatannya sekitar 30% lebih Beda dengan aki atau baterai ya bro Aki basah aja itu didiemin kalau masih normal itu kurang dari 5% ya bro Jadi didiemin saja gak dipakai di chest full Terus selama 1 bulan dia kurang cuma sekitar 5% ya Baterai lebih sedikit lagi ya Kalau baterai itu lama kurangnya Didiemin itu masih tetap utuh ya Tegangan dan muatannya masih utuh Kapasitor kurangnya sekitar 35% selama 1 bulan Gak cocok sekali kan bro Oke untuk alasan yang terakhir adalah Harganya mahal mas bro Kapasitor itu harganya mahal Bisa dilihat di all shop-all shop ya Super kapasitor yang 6 itu ya Harganya sekitar 600-700 ribu Padahal itu kalau muatannya level dengan aki ya Aki motor itu ya Itulah mas bro alasan kenapa kapasitor atau elfo Meskipun super kapasitor tidak cocok untuk menggantikan fungsi dari baterai atau aki Bagaimana premisa sudah tahu sekarang Kalau sudah tahu dan merasa bermanfaat video ini Silahkan dipanggil ke tengah-tengah Jangan lupa untuk menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton